Pada kesempatan ini kita akan membahas cara mengendalikan diri kita agar kita memperoleh ketenangan di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya kita akan melihat apa-apa saja yang harus kita kendalikan. Itulah yang kita maksud sebagai aspek pengendalian diri. Aspek pertama yang harus kita kontrol adalah kontrol cara berpikir atau kontrol pola pikir. Bagian berikutnya adalah kontrol emosi kita. Kemudian bagian yang ketiga, aspek yang ketiga yang harus dikendalikan adalah kendalikan tindakan kita. Nah kemudian apa saja yang mempengaruhi cara kita mengendalikan perilaku kita, emosi kita, dan pikiran kita. Ketika kita merespon terhadap sesuatu sesuai dengan pikiran kita, itu tidak terjadi begitu saja. Tetapi ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi sehingga mengapa kita berpola pikir seperti itu. Nah di bagian ini saya akan perlihatkan kepada kita apa saja yang mempengaruhi kontrol diri seseorang. Yang pertama adalah faktor internal. Contohnya, tingkat kedewasaan dapat mempengaruhi orang di dalam proses kontrol dirinya. Semakin dewasa seseorang, semakin bagus caranya kontrol diri. Walaupun teori ini tidak selalu benar. Kalau begitu, adakah cara untuk mempercepat kematangan diri? Ada dengan tekun belajar, belajar ilmu pengetahuan, mengawati pola perilaku orang-orang yang baik di sekitar kita. Itu semua adalah cara-cara kita untuk mempercepat tingkat kematangan kita. Dengan tingkat kematangan yang bagus, maka cara kita mengendalikan diri juga akan lebih bagus. Bagian yang kedua yang mempengaruhi cara kita mengendalikan diri atau kemampuan kita mengendalikan diri adalah faktor eksternal. Apa yang ada di dalam faktor eksternal ini? Contohnya, kehidupan religius. Pengaruh agama terhadap kehidupan kita. Semakin kuat pengaruh agama yang kita hidupi dalam kehidupan kita, maka semakin mampulah kita mengontrol diri. Kenapa demikian? Karena memang yang di dalam agama itu, di dalam setiap agama diajarkan yang bagus-bagus. Maka semakin kita mengikuti ajaran agama, semakin mudah bagi kita untuk mengontrol secara berpikir kita, emosi kita, bahkan kemudian perilaku kita. Pola asuh orang tua. Ada orang tua yang pola asuhnya sangat terbuka, dibiarkan begitu saja, dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi ada juga orang tua yang menerapkan sikap disiplin. Disiplin dalam hal ini, tanda petik, disiplin bukan disiplin yang kaku, tetapi disiplin yang tetap memperhatikan sisi demokratis. Satu lagi yang terakhir, yang berpengaruh dalam faktor eksternal ini, yang mempengaruhi cara kita mengontrol diri adalah lingkungan di mana kita bergaul. Apabila kita hidup di dalam lingkungan orang-orang berpendidikan, yang terbiasa dengan kehidupan yang tertib, maka juga akan berpengaruh kepada kita sadar atau tidak sadar. Apabila kita hidupnya di dalam lingkungan yang serba keras, serba terbuka dan tidak terkontrol, maka itu juga dengan sendirinya secara sadar atau tidak akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Nah, sekarang tiba saatnya bagaimana cara kita mengandalkan diri. Apa yang harus kita kendalikan? Sesuai dengan urutan yang tadi, aspek tadi, pertama pikiran, kemudian emosi, dan yang ketiga perilaku. Yang pertama yang harus kita kendalikan adalah pikiran kita. Bagaimana caranya kita mengandalkan pikiran kita? Sebelum kita mengambil kesimpulan, Mari kita menganalisa secara rasional apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Kontrol pikiran di sini penting sekali untuk supaya kita tidak mengambil kesimpulan yang subjektif. Apabila kita tidak mencerna di dalam pikiran kita terhadap sesuatu, maka bisa jadi kita mengambil keputusan yang sepihak yang seharusnya tidak seperti itu. Lalu bagaimana cara lain untuk mengontrol pikiran kita? Masukkanlah ke dalam pikiran kita hanya hal-hal yang positif saja. Contohnya, bergaulah hanya dengan orang-orang yang berpikir positif saja. Apabila kita sehari-hari bergaul dengan orang-orang yang sifatnya negatif melulu, pesimis melulu, maka kita juga akan cenderung untuk mempunyai pola pikir pesimis. Bagian yang lain yang harus kita kontrol adalah emosi kita. Ini berbahaya. Kalau emosi tidak dapat kita kontrol, ini bisa kebablasan bagi diri kita. Nah, pikiran, apa yang sudah kita ambil kesimpulan tadi di pikiran itu akan masuk ke dalam perasaan kita. Apabila kesimpulan kita benar, objektif, maka masuknya ke dalam perasaan kita juga akan membuat perasaan kita tenang. Tetapi apabila cara berpikir kita itu mengambil kesimpulan yang sifatnya subjektif, maka itu cenderung berpengaruh negatif terhadap emosi kita. Kita lantas mulai naik emosi dan bisa saja itu melahirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa contohnya? Ketika Anda sedang berjalan, entah di jalan raya atau di manapun itu Anda berjalan, Anda berpepasan dengan orang lain, lalu dari jauh dia sudah senyum-senyum melihat Anda. Ketika Anda sudah berpepasan, ada dua kemungkinan. Cara berpikir Anda. Dia menertawakan saya. Atau cara yang kedua, betapa sopannya orang itu. Dia senyum-senyum sejak dari jauh. Nah, kedua cara berpikir kita ini diolah di pikiran kita ini. Apabila yang kita olah yang pertama, dia menertawakan saya, maka bisa jadi kita menjadi emosi. Yang keluar adalah amaran kita terhadap orang ini. Tetapi apabila cara berpikir kita mengatakan betapa sopannya orang ini, maka emosi kita juga akan tenang. Wih, tenang. Ternyata orang itu tadi menghargai saya, maka dari jauh dia sudah senyum-senyum. Inilah emosi kita. Jadi, emosi ini harus bisa kita kendalikan. Ketika yang masuk itu adalah emosi yang negatif, jangan buru-buru bertindak. Kembalikan ke pikiran kita. Apakah benar kalau saya emosinya seperti ini? Apakah memang sudah betul? Apa alasan-alasan sehingga saya harus emosi? Apa alasan-alasan sehingga saya harus marah? Ketika itu dipikirkan kembali secara matang, maka itu bisa kembali menenangkan emosi kita. Maka, komunikasi antara emosi dan pikiran itu sangat penting. Karena keduanya saling berhubungan satu dengan yang lain, keduanya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Lalu, bagian yang ketiga yang harus kita kendalikan. Bagaimana caranya mengendalikan perilaku kita? Biasanya ketika kita mengambil kesimpulan yang salah pada cara berpikir, maka akan masuk pada perasaan. Perasaan kita akan negatif dan nantinya akan berujung ke pola perilaku kita. Nah, bagaimana supaya pola perilaku ini tidak kebablasan, tidak bertindak sembarangan tanpa berpikir? Maka, satu. Sebelum kita bertindak, coba berikan jedah. Jangan langsung ambil tindakan. Diamlah sejenak, lalu renungkan kembali di dalam pikiran Anda, apakah benar kalau saya bertindak demikian? Apakah tidak akan berbahaya? Pikirkanlah apa yang akan terjadi ketika Anda melakukan tindakan itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah carilah alasan sebanyak-banyaknya mengapa Anda harus mengambil tindakan itu. Pastikan bahwa alasan yang Anda temukan adalah alasan-alasan yang positif semuanya. Sehingga perilaku Anda, tindakan Anda tidak terlepas daripada kontrol pikiran dan kontrol emosi kita. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, apabila kita berhasil mengendalikan tiga hal ini, maka saya jamin kita akan memperoleh ketenangan di dalam kehidupan kita. Sekarang, waktunya, silakan kita mengontrol diri kita, silakan mengendalikan pikiran kita, silakan mengendalikan perasaan kita, emosi kita, dan yang terakhir, silakan kita mengendalikan perilaku kita. Dengan demikian, kita akan memperoleh ketenangan di dalam kehidupan kita, kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.